Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Halimah Tushadiah Dengan MIM 140-262-2039 Dari Perodi Pendidikan Geografi Angkatan 2022 Disini saya melakukan mikro teaching Mengenai materi mitigasi bencana Pada Sintag 3 Pada pertemuan kedua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Abis menurunkan akhir Saya Melania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini baru jam pertama ya Ada baca doa belum? Doa Asalkan setelah kelas untuk pimpinan Baik teman-teman Sebelum kita mulai belajar Kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa dimulai Berdoa selesai Main omor hari ini Siapa yang belum masuk? Zaki 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 Biasa bu Apa? 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 Aduh Ayo kita semangat lagi Sekarang berdiri Kita perjalanan dulu ya Perjalanan Sini ikuti ibu ya Putu potu Ibu ya Ayo di sini Nggak, eh, eh Nggak, eh, Eh Ayo, ayo, ayo jangan, ayo jemput Ayo, nanti aku Makan, nanti aku, nanti saya Semangat saya Kegak, bangun, bangun Cepatkit Kegak nuestras Berseronan Udah semalam? Baik, jadi untuk pertemuan sebelumnya, kita kan udah belajar ya tentang pengorganisasian data Ibu, ada yang masih inget gak tentang apa itu pengorganisasian data? Iya, gerina, gerina silahkan Pengorganisasian data itu adalah, globalisasi itu seperti sekumpulan Jadi disini, sudah mengumpulkan beberapa data menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu Rata-rata tersebut, itu harus balik dari babel-babel seni, dari babel-babelnya jadi Ibu Ya baik, benar sekali kata Abda Liana, jadi pengorganisasian data itu pengelompokan data-data Tujuannya itu agar kita bisa lebih memahami mengenai data tersebut Dan tentunya data itu harus diambil dari sumber yang valid Jadi gak boleh kita sebenarnya mengambil data, kalau tahu itu adalah hoax gitu ya, gak ada sumber data aslinya Nah, dari nangka-nang kemarin juga kita udah mengisi LK ya, udah selesai kan? Udah, udah Dan nangka-nang kemarin juga, untungnya abis, gak bisa presentasi Jadi kita presentasi yang ini Untuk kondok bencana awang bisa mangi ke Joguprok dan ya Jangan usus, ini ya Kita kasih masuk Masa pengarangan punya pelianan bisa di sini Baik Bagai ibu Nah, ini sebetulnya pengarapan saya сегодня lakuti dari kelompok bencana awang saya akan sensasi hasil pengisi lembar kerjaan yang pertama pilihlah tiga data dari musuh dari jari yang menjelaskan secara gabungan dari data-data tersebut yang pertama yaitu ada bencana alam merupakan menjadinya banjir dan jadi sebabkan oleh beberapa hal eksploitasi air tanpa di Jakarta membuat lagu keburunan tanah 3-18 cm per tahun kondisi ini pertamanya di Jakarta Utara yang berbatasan dengan laut tinggi permukaan tanah di wilayah ini satu kompon wilayah tanah lebih rendah dari permukaan air laut sebagian dampak perubahan iklan sampelan-sampelan air yang ada tersumpah sampah tiba-tiba manajemen sampah yang buruk DKI Jakarta memproduksi sampah kurang lebih 7.500 ton per hari atau 2,2 juta ton per tahun jumlah itu belum termasuk 300-400 ton sampah yang dibangg oleh pemerintah kesungai terutama pada saat musim hujan menurut BNK kepada meteorologi metologi dan biofisika sejak tahun 1866 curang hujan paling tinggi terjadi di wilayah wilayah hari perdanaan kesunga pada 2020 di awal Januari yang mencapai 377 mili curang hujan DKI Jakarta mencatat 158 curang hujan di 38 kecamatan dari 34 kecamatan terdampak 31.232 jiwa harus mengungsi di 269 lokasi pengungsian per 1 Januari 2020 berapa 8 orang mencari dunia karena bencana tersebut lanjut pada lembar kerja sebelumnya kabungan dari data pilihan yang menjadi satu landasan teori dalam topik yang yang ada pilih jadi kalau mempunyai ini sebabkan oleh beberapa variabel dari data yang ditemukan bagi di Jakarta terutama pada tahun 2020 adalah karena curang hujan yang sangat tinggi yaitu 377 mili di awal Januari saat terjadi curang hujan yang tinggi di wilayah dapatnya tidak bisa menanggung air yang ada hal ini karena saluran air seperti sungai banyak sekali sampahnya sampah tersebut dibuat oleh masyarakat Jakarta sendiri menurut data yang tak ditemukan ada sekitar 300-400 sampah yang dibuat sungai selain itu kedua variabel tersebut ada juga variabel lainnya yaitu penggunaan air tanah yang sudah kami jelaskan di jelasan sebut seterusnya lanjut pada lebar kerjaan yang tiga yaitu data kami tersebut diambil dari sebuah data yang valid yaitu dari BNKB sendiri yang kedua data tersebut dianggap cukup lempar karena situ menjadukan variabel-variabel yang tersebut fakta yang ketiga data relapan dengan topik yang diangkat nah ini kami data rencananya itu fakta dari BNKB sendiri yaitu data terbaru minimal 10 tahun terakhir atau sekarang 223 minimal sekitar 2013 nah menulaikan alasan pada pemilihan rencana ini yaitu semua data yang diambil merupakan data terbaru dalam waktu 10 tahun terakhir selain itu data yang kami ambil dari sumber dari sumber data yang paling relapan dengan topik yang kami angkat yang kelompok kabin ada bencana alam terima kasih jadi bencana alam itu yang tadi dari aku adalah banjir jadi bener banget banjir ini tuh banyak banget faktor-faktornya baik dari alam ataupun dari manusia sendiri jadi kita sebagai pelajar kita harus bisa berperilaku untuk menjaga lingkungan jangan selamat buat sepas bergarangan tetap seperti sekarang sudah musim penghujan jadi hati-hati kalau ada berani yes oke selanjutnya kelompok bencana sosial silakan termaju oke disini saya sebagai kelompok bencana sosial akan membacakan hasil diskusi kami bencana sosial yang kelompok kami ambil itu berupa berita virus corona penyakit virus corona atau covid-19 adalah penyakit yang menular yang disebutkan oleh virus karkos 2 kebanyakan orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit penakasan ringan hingga sedap dan sebut tanpa memerlukan perawatan putus siapapun bisa terkeluar oleh covid-19 dan menjadi sakit parah atau meninggal pada usia berapa puluh jumlah yang sudah terpapar virus corona dari awal terjadinya covid itu sekitar 61 1 juta 235 10 yang terkena virus covid-19 terus disini juga sumber yang terakhir yang kami dapatkan itu cara untuk mencegah dan memperlambat penularannya itu dengan cara mendapatkan informasi lengkap tentang penyakit ini dan cara virusnya itu menyebab lindungi diri dari orang lain yang terinfeksi dengan menjaga jarak sekitar 2 meter dari orang lain menggunakan masker dan sering mencuci tangan dan melakukan vaksinasi terus di rumah kerja yang ketiga semua data yang diambil merupakan data terbaru dari dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selain itu data dianggap dari sumber yang valid relakan dengan covid-19 yang dianggap serta kami anggap cukup lengkap sekian dari kelompok kami terlalu dulu mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tentang covid-19 nah sekarang ini Indonesia sudah perlu melakukan mulai pulih dari covid tapi kita harus tetap waspada karena kalau kalian nonton di berita itu di tempat asal virus sendiri di cina itu ada penyakit baru lagi tentang pernafasan juga jadi kita harus berhati-hati tetap waspada tetap dalam kesehatan seperti itu selanjutnya untuk kelompok terakhir untuk maju oke baik terutama saya izin untuk persidansikan hasil pencarian data kami yang pertama kami dari kelompok kegagalan teknologi dari kegagalan teknologi ini mengorbankan kita mengambil mis data atau mis aduk mis data oke yang pertama yang pertama itu dalam kelompok tersebutkan berkaren dan carilah data yang paling datang yang paling datang itu data yang benar kegagalan data atau kegagalan data kegagalan teknologi atau misinformasi mis informasi terdiri atas beberapa variable yang pertama adalah media yang sering terjadi misinformasi media tersebut seperti instagram twitter youtube dan di com yang kedua adalah misinformasi yang berupa berita hoax lalu berita tersebut menyebabkan salah satu pemberhentian vaksinasi karena adanya berita hoax sehingga masyarakat tidak mau vaksin seperti itu lalu dilanjut data yang kita dapatkan ini merupakan data yang diambil terbaru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau paling maksimal itu tahun 2013 selain itu data yang kita adanya merupakan sumber yang paling relevan dengan topik yang diangkat serta kami anggap data ini cukup lengkap lalu ada pun hasil gabungan dari ketiga dari ketiga data yang sudah kita cari yang misinformasi seperti teori konspirasi yang berbahaya tentang resiko vaksin yang muncul atau munculnya Q6 yang membuat makin sulit untuk membedakan antara informasi asli dan informasi palsu dilansir dari si net jumlah misinformasi anti vaksin telah menyebabkan tingkat vaksinasi terhenti menaikkan beban asus dan mengirimkan lebih banyak orang ke ICO sebagian besar kesalahan tersebut disebabkan oleh media sosial seperti Facebook Twitter dan Youtube yang dimana TWB konspirasi atau main palsu dan informasi ini bisa dibilang cepat untuk berkebaran mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk orang yang menopat terima kasih Rufi jadi tadi topik yang dikatakan adalah misinformasi nah ini juga terkait dengan berita COVID jadi kalau kalian aktif di media sosial itu pada saat COVID sedang marah banyak berita kita yang bilang bahwa COVID-nya itu adalah sebuah telepon inspirasi dimana salah satunya adalah pada vaksinnya jadi vaksin itu justru katanya terbakar sehingga masyarakat itu merasa enggan untuk melakukan vaksin akibatnya justru imun kita ini untuk punya vaksin lebih mudah terganggit oleh virus itu sendiri seperti itu jadi kita harus lebih aware terhadap berita-berita yang ada jangan sampai kita tidak menyerap langsung kita terlantar karena itu berbahaya jadi kita harus pintar sebagai seorang keraja nah baik sepertinya pertemuan pada hari ini ibu cukupkan terima kasih sudah mempelajari tentang pengorganisasian data untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data jadi nanti kalian mungkin bisa persiapkan bisa baca-baca terlebih dahulu ibu rasa cukup terima kasih jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa untuk tetap kehadian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh